Jadi saya gak setuju kalau dia pulang ke sana Kalau misalkan ini kita gak boleh Monggo di bawah tanggalem yang jindangan Kita antarkan tanggalem yang jindangan full 24 jam Gimana? Kita pasrahkan kan jindangan Ya boleh gak apa-apa Kita ngomong sama Pak Pati Bawah tanggalem kulo, maki kali kulo Nah jindangan tekan bawah tanggalem kitering Ya mam, seiki kulo takon Namu mah kosong jahe kan ngeli Kok pada benennya nyiksan nangis Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys nih sekarang aku lagi di Tegal Di kabupaten Tegal Jadi aku mau ketemu sama Mbah Murti Mbah Murti ini adalah lansia yang tinggal sendiri di rumah kosong Padahal mempunyai anak kandung dan anak angkat Jadi untuk kronologisnya dan detailnya seperti apa Kita tanya dulu Nah sebelum tanya lihat dulu videonya guys I won't let you in she said Nah itu videonya Jadi langsung aja ini ada Mbah Rosa Mbah Rosa apa kabar Bunda Erin Nah oke Jadi gimana bun untuk kronologis Mbahnya ini Untuk kronologinya Mbah itu memang ibu di rumah sebatan anak Anak ya Yang satu sudah meninggal anak perempuan Yang laki-laki masih hidup ada di daerah kota Tegal Oh oke Nah terus anaknya itu kenapa nggak ngerawat Mbahnya? Atau nggak ngerawat ibunya? Berarti anaknya itu memang ada rasa kecewa Pernah ada konflik dengan Mbah Murti ya Pernah ada konflik sama beliau Jadi mungkin rasa kecewa itu terbatasnya rasa Jadi Mbahnya ini udah berapa lama tinggal sendiri di rumah kosong? Sudah lama kak Oh udah lama? Jadi untuk makannya gimana? Untuk makannya dari tetangga Ada anak angkatnya juga yang kesini Nanti dia yang Setiap hari dia yang mengantarkan makannya Hmm oke Tapi sama anak angkatnya juga nggak tinggal bareng ya? Enggak Ini diri yang Pas aku lihat videonya juga memperhatinkan banget Karena Mbahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain Berdirimu juga udah nggak bisa ya Udah nggak mampu Udah 90an ada bu? Hampir Hampir ya? Hampir 90an Angkatnya berarti dipelihara sama Mbah Murti dari bayi ya? Dari bayi Dari bayi Ada laki-laki namanya Burma Oh oke Jadi rencananya insya Allah Nanti akan kita bawa ke Pantilan Sia Blitar Punya Buhan Dayani Kita juga udah konfirmasi sama pihak Mbah Yayu ya Alhamdulillah mereka menerima keadaan Mbah Murti Assalamualaikum Ya Allah Mbahnya jadi sendiri ya? Iya Assalamualaikum Oh Ada pupnya Jadi Mbahnya pupnya di sini Pipis juga di sini ya? Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi rumah ini bukan rumah Mbak Murti, sudah dijual? Sudah dijual. Mbak ini hanya di seluruh tempat sementara di rumah ini? Tadinya memang rumah Mbak, tapi sudah dijual. Dijual sama Mbaknya? Iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, ini kita mau mandiin, tapi lagi nunggu air hangat dulu, air panas. Jadi abis ini kita mandiin, dan kita siapin ambulans juga ya, untuk di bawah ya. Karena perjalanan dari Tegal ke Blitar sekitar 8 jam, makanya kita harus gerak cepat biar mbahnya di sana bisa dapat penanganan yang semestinya. Anaknya kakaknya bang? Ini anaknya kakaknya bang? Oh, anak kakaknya. translates empat buat sementara ke Следua kemudian bagian saat spent oh, hagg 접 patrons. Autsun~~ Hapannya peninginan.. Upsannya juga cukupan. Kakaklah dia akan ada ada yang kakak. ya kayak pati reng, kok jadi orang kesepian anak-anak cancane iya orang-orang ngomong kayak kue mba selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih